Intro Yoho, balik lagi di Diotto Viva. Kali ini kita akan membahas soal motor listrik yang bakal dikeluarin oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, yaitu E-Vino. Viva sempat dapat kesempatan untuk menjajal E-Vino awal November kemarin. Kali ini uji cobanya sedikit berbeda bro, bukan di jalanan tapi di lapangan tenis. Ini buat ngebuktiin kalau skuter mungil ini aman dipakai di jalan raya maupun kebutuhan dalam ruangan, seperti di dalam pabrik. Skuter ini gak beda jauh dengan skuter biasanya bro, tapi karena bodinya yang kecil membuat E-Vino hanya nyaman dikendarain sendirian. Bermodal baterai litium ion 50 volt 12 ampere hours, skuter ini cuma bisa menempuh jarak 33 km dengan kecepatan maksimal hanya 45 km per jam saja. Waktu ngecargenya lama juga bro, sampai 3 jam. Yang harus diperhatiin sama temen-temen Oto Viva semua, E-Vino ini bener-bener gak ada suaranya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau ingin mendahului kendaraan lain. Sayang, sampai saat ini Yamaha belum ada rencana untuk menjual E-Vino ke halayak umum. Jadi harus sabar-sabar deh kalau mau beli skuter listrik ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!